Karena ketika mereka mempublis itu, mereka merendahkan diri mereka sendiri ke publik. Keras! Andika Mahesa bikin Triswaka dan Ziniden Ziden auto malu. Pasca dinilai ejek dirinya. Para warganet kompak dukung Andika hingga geruduk keduanya. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Forum Persatuan Musisi Melayu disebut melayangkan kecaman kepada Triswaka dan Zidane. Triswaka dan Zidane dianggap telah melecehkan Andika Kangen Band. Usai memparodikan gaya dan suara sang vokalis. Keduanya pun mendapatkan somasi dan terancam membayar royalti 1 miliar rupiah. Somasi dilayangkan oleh Forum Komunitas Artis Minang Indonesia atau FORKAMI. Arianto selaku ketua FORKAMI mengatakan, pihaknya menunggu permintaan maaf dari keduanya. Ya, hal tersebut berawal dari video keduanya yang dimana. Triswaka dan Zidane menirukan gaya bernyanyi Andika dengan tertawa. Tak hanya Andika, sejumlah penyanyi seperti Rizal Armada pun juga diparodikan oleh Zinidin dan Triswaka. Video tersebut pun seketika viral. Ekspresi keduanya pun dinilai telah mengejek dan merendahkan Andika Mahesa. Warganet yang melihat tingkah keduanya pun ikut geram. Hingga ramai-ramai geruduk akun media sosial Triswaka dan Zidane. Seperti sebuah unggahan Triswaka, para warganet terlihat mengungkapkan kekesalannya. Ada yang berkomentar. Oh, ini yang baru naik tapi belagu. Coy, lu baru ngeluarin single-single aja. Gaya lu udah nyenggol yang sering ngeluarin album. Gue kesini gara-gara video nyanyiin lagu Babang Tamfan. Suaranya bagusan Andika kok. Bisa-bisanya begitu.